Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya, Fauzi Thea di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun dimurahkan rizikinya dan dimudahkan segala urusannya Pagi hari ini tepat jam 10 lewat 42 menit Waktu Indonesia bagian barat hari Kamis 13 April 2023 Saya kembali berada di sisi sebelah timur stasiun kereta cepat Tegal Luar Saya akan memantau progres pembangunan flyover stasiun kereta cepat Tegal Luar Yang pengerjaannya terus dikebut Bagi sahabat yang ingin mengetahuinya secara detil dan lengkap Silahkan simak videonya sampai tuntas Jelang dilakukannya operasional atau komersial Operasional Kereta cepat Jakarta Banung yang konon kabarnya Akan dilakukan pada pertengahan Agustus mendatang Pembangunan infrastruktur kereta cepat Tegal Luar terus dikebut Tak terkecuali pembangunan flyover stasiun Tegal Luar Yang berada di sisi sebelah timur stasiun Membentang dari utara ke selatan Dan berbelok melengkung ke arah barat Menuju ke bagian depan atau sisi selatan Stasiun kereta cepat Tegal Luar Dari hari ke hari pembangunan flyover ini Terlihat jelas progresnya Setelah meninggikan pengecoran Pilar kembar di sisi sebelah selatan Saat ini sedang dipersiapkan untuk pembuatan bahu Pilar Untuk dudukan girder Bersamaan dengan tiga pilar lainnya Yang berada di sisi sebelah utara Aktifitas lainnya Yang sedang dikerjakan adalah Pengecoran dua pilar Sisi selatan dan persiapan untuk Pengecoran pilar lainnya Sementara di sisi sebelah utara Tol Purbalunyi di KM 151.400 Sedang dilakukan pengeboran Untuk fondasi Borpail Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati